Intro Hai Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ketemu lagi ya di channel saya Tutup MQ Sekarang saya mau masak tempoyak ya Tempoyak ini terbuat dari durian yang kita fermentasikan ya Kalau sudah dipermentasikan itu dia akan awet Sampai berbulan-bulan juga dia masih bisa tahan Dan disini akan saya mix dengan saya tambahkan dengan udang Oke Untuk selanjutnya ikuti terus Nah sekarang untuk bumbunya sangat praktis sekali ya Disini saya menggunakan cabai kering Dan saya tambahkan cabai rawit supaya pedas ya Dan serai digeprek Ada bawang putih dan bawang merah Dan bumbu-bumbu ini akan kita haluskan kecuali serainya Oke kita haluskan dulu ya bumbu-bumbunya Oh iya dan jangan lupa dengan bumbu penyedaknya ya Disini saya menggunakan kaldu jamur Juga ada garam Dan nanti saya kasih gula pasir untuk pengurinya saja secukupnya Oke sekarang kita haluskan dulu bumbunya ya Oke sekarang kita blender ya bumbu-bumbu yang dihaluskan Seperti bawang merah bawang putih Cabai rawit dan cabai keringnya Oke bunda Abang adik kakak kita blender dulu ya Oke sekarang kita panaskan minyak gorengnya Untuk menumis bumbunya ya Minyak gorengnya sudah panas Kita masukkan bumbunya ya yang sudah kita haluskan Kita masukkan serainya dan kita aduk lagi Oke Oke Bumbunya kita aduk terus ya Biar enggak gosong atau hangus Nanti kalau sudah agak keringan atau airnya sudah agak kering Nanti baru kita masukkan udangnya Oke sekarang kita masukkan udangnya ya Dan aduk terus Oke biarkan Sampai kira-kira udangnya matang Setengah matang Nanti baru kita masukkan tempoyaknya Oh iya bunda Abang adik kakak Selalu dukung channel saya ya Dengan cara like, subscribe, komen dan juga share Oh iya jangan lupa juga selalu Untuk menunjukkan loncengnya ya Agar jika ada video baru dari saya Akan dapat notifikasinya Oke bunda Abang adik kakak Sekarang kita masukkan bumbu penyedapnya Ini saya masukkan kaldu jamurnya secukupnya Tambahkan gula pasir secukupnya Tambahkan gula pasir secukupnya Dan garam sedikit saja Masuk lagi Nah sekarang baru kita masukkan tempoyaknya ya Oke setelah kita aduk Banyak berata Nanti sebelum kita angkat Kita rasa lagi ya Perasanya Kurang apa Kita tambahin Hmm Bau Miriannya Sampai ke hidung Oke Temoyaknya sudah matang Dan sudah Sudah dirasa Sudah pas bumbunya Kita salin ke tempat ya Kita matikan kompornya ketidak dulu Kita salin ke wadah Wow Jangan lupa dicoba ya Benda Apalagi kakak Bumbunya juga sangat mudah Praktis Kalau nggak suka pedas Nggak usah ditambahin cabai rawit Oke Sampai tempoyak udangnya sudah matang dan siap dihidamkan Tempoyak ini sangat cocok sekali kita makan sama nasi hangat Tanpa lauk lain atau sayur lain udah nikmat sekali Oke Abang adik kakak Jangan lupa ya Dicoba resepnya Dan jangan lupa juga selalu Dukung channel saya Dengan cara Like Subscribe Comment Dan share juga Jangan lupa ya Loncangnya Diklik juga Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!